Sebanyak 86 warga binan di lapas kelas 2 B Tahuna seakan mendapatkan berkah di hari Natal. Mereka terlihat begitu sumringa karena mendapatkan pengurangan masa tahanan atau remisi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jumlah remisi yang diberikan kepada mereka bervariasi. Pengurangan masa tahanan yang diberikan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan lamanya. Jumlah remisi yang diberikan dihitung tergantung perilaku warga binan selama menjalani masa pidana di lapas Tahuna. Jika mereka dinilai berkelakuan baik dan rutin mengikuti program pembinaan, maka jumlah remisinya akan lebih banyak. Pemberian remisi ini bukanlah merupakan obrel untuk pengurangan hukuman, tapi merupakan rewet atau hadiah kepada warga binaan yang telah mematuhi peraturan yang berlaku dan mengikuti semua program pembinaan dengan baik. Serta telah menunjukkan penurunan tingkat resiko dari karakter masing-masing warga binaan dengan baik. Pemberian remisi seperti ini memang rutin dilakukan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, apalagi di saat perayaan hari-hari besar keagaman. Hal ini dilakukan untuk memberikan apresiasi dan memotivasi warga binaan agar kedepannya tidak melakukan tindakan kriminalitas.